Hai nah sekarang kita masuk pada halaman 73 73 ya yang mana diminta disini untuk mendownload sebuah berita dari alamat ini ya ini alamatnya Nah kita setelah kita download dan kita buka dengan di situs dia dengan browser nah ini dari daily mail dari mail daily mail ya Nah ini dia ada beritanya nah ini ya Nah kita Oh ada iklan besar ya Nah judulnya ini remaja remaja ya remaja yang inspirasi inspiratif yang membuat yang atau menciptakan sebuah aplikasi anti-bully ketika dia masih 13 11 tahun ya mengatakan dia itu patah hati ya hatinya patah karena provokasi online provokasi online ya online trolls ini provokasi online yang yang mendorong anak-anak yang mendorong anak-anak untuk bunuh diri nah itu dia judul beritanya berikut ini aplikasi rating membuat aduh membuat remaja yang memperturutkan kata kata hati impulsif itu memperturutkan kata hati ya teens remaja berhenti ya berhenti dan berpikir sebelum memposting secara online software tersebut atau aplikasi itu memindai ya memindai konten-konten konten-konten konten yang menyinggung atau menyerang ya dan membuat dan membuat sebuah prom peringatan apa itu prom itu tampilan yang seperti ini ya nah ini dia rating ini prom namanya ya peringatan tampilan peringatan tekwis ini artinya ahli teknologi ya dia sudah menjadi seorang ahli teknologi yang bernama Trisha Prabu 15 tahun dari Illinois yang berusia 13 tahun ketika dia membuat aplikasi ini aplikasinya adalah berikut aplikasi yang mempembawa perubahan yang ya yang memaksa remaja untuk memikirkan ulang atau memikirkan kembali kata-kata offensive atau menyerang sebelum memposting komentar-komentarnya itu atau kata-katanya itu secara online telah dibuat untuk mengatasi stamp out ini mengatasi permasalahan troll online atau troll online ini provokasi ya provokasi online nah aplikasi perangkat lunak yang canggih ya sophisticated software software yang canggih atau perangkat yang canggih itu dikenal sebagai raving merupakan ya merupakan hasil karya dari ahli teknologi Trisha Prabu 15 tahun dari Illinois yang baru berusia 13 tahun ketika dia merancang teknologi tersebut ya premis atau logika ya premis dibalik alasan atau alasan dibalik dia membuat membuat aplikasi itu sebenarnya sederhana ya para remaja para remaja yang memperturutkan kata hatinya kata hatinya sendiri dan cenderung ya tidak memposting pesan ofensif pesan ofensif memposting pesan ofensif jika mereka berhenti sejenak sebelum memposting apapun ya anything ini apapun yang persis seperti rating sediakan untuk mereka ya jadi rating ini untuk memberi waktu kepada para remaja untuk memikirkan ulang yang apakah kata-kata yang ditulis ini pantas diposting atau tidak nah itu dia nah ini dia Trisha Prabu yang masih berumur 15 tahun lanjut nah ini dia nah seperti ini tampilannya jadi bagi kalian yang ingin mencari aplikasi ini ini sudah ada cari saja yang seperti ini aplikasinya ya logonya R besar I kecil nih ya nah nanti aplikasi itu terinstall dan keyboard di dalam di keyboard kita itu di HP kita itu akan menjadi keyboard dari raping ini ya dan seandainya ada kata-kata yang menyerang atau ofensif itu akan keluar kata-kata seperti ini apakah kamu ingin memberhenti sejenak mereview dan memikirkan ulang sebelum mengetik sesuatu yang mungkin ofensif ya jadi ini contohnya seperti ini ya ini promnya ini prom muncul ya nah lanjut perangkat perangkat ulang perangkat lunak itu memindai pesan-pesan atau postingan-postingan untuk menemukan ofensif konten atau konten yang menyerang menyinggung dan membuat sebuah pesan atau peringatan ya seperti apakah pesan ini layak untuk Anda nah seperti itu kalau tidak mungkin bisa dijawab dengan di klik di tab dengan tidak terisa melakukan 1500 percobaan ilmiah dan menemukan bahwa ketika remaja menerima prom rating ini mereka merubah mereka merubah pikiran sebanyak 93% merubah pesan-pesan yang ingin disampaikan berbicara kepada female female ini semacam lembaga ya Trisha ya yang merupakan finalis dari di Google Fair di Google Science Fair ya ada Google ada Google pekaraya ilmu pengetahuan dari yang diselenggarakan oleh Google yang mengakui ya mengakui recognize itu mengakui pemikir muda ya paling cemerlang di dunia menjelaskan menjelaskan dalam momen mendadak ya dalam momen mendadak ya dalam momen mendadak atau di bawah tekanan under peer pressure ini di bawah tekanan di tangan di bawah tekanan teman sebaya ya banyak anak memposting memposting pesan ofensif secara online tanpa menyadari ya menyadari sejauh mana kerusakan yang bisa mereka buat jadi bisa jadi kerusakannya itu bisa berbentuk sampai orang bunuh diri bisa seperti itu ya tapi tapi seperti yang ditunjukkan oleh penelitian saya jika mereka jika mereka diberikan sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak meninjau review itu meninjau dan memikirkan kembali keputusan mereka untuk memposting pesan ini ya anak-anak itu akan berubah pikirannya dan memutuskan desain ini memutuskan untuk tidak memposting pesan yang menyakitkan hati ya lanjut rating ya rating itu sebuah solusi transformasional sederhana inovatif dan yang mengubah perilaku pengganggu ya dan dan membantu mengembangkan dan membantu mengembangkan keterampilan mengambil keputusan ya skills ini keterampilan decision making ini mengambil ke mengambil keputusan yang baik dan baik di dunia nyata maupun di dunia maya ya on and off internet ini artinya adalah di dunia nyata dan di dunia maya on and off internet sebuah studi tahun lalu oleh badan amal ya anti-anti intimidasi atau anti-bullying ya sahabat cariti itu badan amal ya badan amal ya badan amal di inggris bernama ditch the labau menemukan ya menemukan aduh menemukan 7 dari 10 anak ya menjadi korban intimidasi dunia maya dan 30% dari mereka sering mengalaminya highly frequency basis ini artinya sering mengalaminya ini Trisha sedang berbicara di depan para ahli ya di TED extract ya Trisha memutuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2013 setelah mempelajari tentang seorang anak gadis yang berusia 11 tahun ya dari Florida dari Florida nama tempat nama kota yang bunuh diri ya bunuh diri setelah setelah berulang kali diintimidasi secara online nah lanjut saya sangat kaget kaget kata hati dan marah kata Trisha bagaimana mungkin seorang gadis yang lebih muda daripada diri saya ya daripada saya dipaksa ya didorong untuk mengambil nyawanya sendiri saya mulai berfikir tentang apa yang bisa saya lakukan ya i could do untuk menghentikan hal ini terjadi ya from ever happening again ya menghentikan hal ini terjadi lagi saya selalu terpesona saya selalu terpesona oleh cara kerja bagian dalam otak ketika ketika saya membaca berita tersebut berita tentang bunuh diri di dunia maya saya bertanya tanya apa yang menyebabkan remaja ya Adoles Chan ini remaja benar-benar memposting pesan yang kejam dan menyakitkan tersebut terisa mulai terisa memulai proyek sains memulai proyek sains untuk sekolahnya untuk guna menganalisis apakah usia mempengaruhi mempengaruhi keinginan untuk memposting pesan yang menyakitkan hasil dari proyek tersebut menemukan bahwa remaja itu 50% lebih banyak melakukan melakukan melakukannya daripada orang dewasa artinya para remaja 50% tidak berfikir panjang ya untuk memposting postingan atau kata-kata yang membuli hasilnya tidak menyejutkan saya kata Trisha untuk menyetahui penyebabnya Trisha kemudian melakukan sebuah studi ekstensif tentang otak anak remaja anak ya otak anak remaja dan bagaimana perkembangannya selama bertahun-tahun selama bertahun-tahun ya dan sesuatu yang khusus menarik perhatiannya ya attention itu perhatian katanya ada satu bagian dari otak yang membutuhkan waktu hampir 25 tahun untuk berkembang sepenuhnya ya 25 tahun untuk fully develop ini berkembang sepenuhnya develop artinya berkembang ya dan bertanggung jawab bagian otak itu bertanggung jawab untuk atas keterampilan membuat keputusan bukankah kita punya masalah disini ya mungkinkah ini menjadi penyebab remaja membuat keputusan yang terburu-buru ya make rush terburu keputusan yang terburu-buru dan impulsif impulsif ya mungkinkah ini penyebab mereka lebih rela memposting pesan yang menyakitkan di internet adanya keinginan ya adanya keinginan untuk menghentikan teman sesama remaja saya untuk mengintimidasi orang lain di dunia banyak saya menjalankan proyek ini untuk menemukan sebuah solusi agar pesan-pesan ya agar pesan-pesan menyakitkan ini tidak di posting ya ya menghentikan ya maka Enso maka lahirlah perangkat lunak rating nah dengan pendekatan masalah intimidasi dunia maya dari arah yang benar-benar baru hingga ya hingga rating diluncurkan situs media sosial mencoba menghentikan intimidasi di dunia maya ini menggunakan apa yang disebut dengan trisa seperti hentikan blok blokir dan sampaikan ya metode metodenya adalah hentikan blokir dan sampaikan idenya adalah jika remaja menerima pesan sebuah pesan yang menyinggung atau menyerang mereka menghentikan apa yang mereka lakukan memblokir memblokir pelaku intimidasi dan memberitahu atau menyampaikan kepada orang dewasa meskipun kedengarannya bagus di atas kertas kenyataannya tidak demikian jelas si trisa penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 anak-anak tidak memberitahu siapapun mereka menderita dalam diam si berbullying adalah penyakit yang tidak disadari pandemik seperti covid pandemik penelitian telah menemukan bahwa 52% remaja yang online di Amerika Serikat telah mengalami perundungan dunia maya seperempat dari populasi remaja seperempat populasi dunia adalah remaja jadi kita berbicara tentang 1,8 juta miliar remaja jadi jumlah remaja itu 1,8 miliar banyak ya remaja di dunia ini nah ini trisa mayoritas dari kita menggunakan media sosial dan jumlah remaja di seluruh dunia yang diintimidasi di dunia maya terus bertambah ini adalah bentuk pelecehan verbal elektronik elektronik ya bentuk bentuk ya bentuk pelecehan verbal elektronik dan berbahaya dan berbahaya dan seperti intimidasi di dunia nyata korban ya aduh korban mengalami depresi kecemasan rendah diri peningkatan putus putus sekolah dan kecenderungan untuk bunuh diri penelitian terbaru yang dilakukan di Inggris menunjukkan bahwa efek berbahaya hal-hal efek ini efek yang berbahaya berbahaya dari intimidasi dunia maya berlangsung jadi efeknya itu hingga orang tersebut berumur 50 dan 60 tahun jadi berbekas ya sampai umur 50 dan 60 tahun ketika revolusi teknologi terus berkembang semakin banyak anak-anak bersinggungan dengan dunia maya dan momok ya momok intimidasi dunia maya terus tumbuh trisa mengakui ya trisa mengakui bahwa dia telah dia pernah ya dia pernah mengalami intimidasi secara langsung tetapi mengatakan dia akan membiarkan ejekan ejekan itu menguasainya ya saya pernah dibully di dunia maya ya terkait pilihan pakaian saya yang saat masih muda ketika masih muda tetapi saya tetapi saya menganggap diri saya sebagai gadis yang kuat katanya saya tidak pernah membiarkan salah satu ya salah satu dari mereka mengganggu saya ketika saya membaca tentang bunuh diri karena cyberbullying ini saya menyadari saya menyadari bahwa pasti ada banyak anak-anak muda yang menderita yang menderita suffering ini menderita karena cyberbullying penelitian saya menunjukkan bahwa lebih dari 50% remaja yang online di Amerika Serikat telah menjadi have been ini telah menjadi korban cyberbullying atau telah menjadi saksi kejadian cyberbullying itu terjadi saya mulai berfikir ya tentang apa yang harus saya lakukan atau apa yang dapat saya lakukan untuk menghentikan hal ini terjadi lagi nah kami berada kami berada di tengah-tengah revolusi media sosial revolusi media media sosial anak-anak seusia 7 atau 8 tahun telah menggunakan media sosial teknologi dan internet memberi anak-anak tersebut kekuatan yang sangat besar tetapi ya tetapi dengan kekuatan itu muncul tanggung jawab besar ya respons responsibility ini tanggung jawab besar yang belum siap yang belum siap untuk anak-anak katanya di luar kedoknya sebagai sebuah aplikasi yang dapat diunduh gratis untuk perangkat Android dan Apple ya Trisha melihat rating itu sebagai sebuah gerakan dan telah diundang yang telah diundang untuk untuk menyebarkan pesannya itu di sebuah platform internasional termasuk gedung putih jadi dia pernah ke gedung putih ya dan type Extine di London serta konferensi di Mumbai Meksiko dan tempat lain di Amerika tujuan saya adalah untuk meningkatkan meningkatkan kesadaran tentang pola fikir mindset rating mindset pola fikir rating di seluruh di antara rekan-rekan saya di seluruh dunia katanya katanya terisa juga meluncurkan program duta rating program duta rating yang mendorong yang mendorong sekolah-sekolah dan komunitas untuk menominasikan dua siswa mereka di website rating words untuk menjadi duta konsep anti bullying ini atau anti intimidasi selain diberi dianograhi penghargaan google science fair global finalist award ini ya penghargaan award ini award itu artinya penghargaan selain diberi penghargaan google science fair global finalist dia juga menerima penghargaan ya penghargaan internasional diana ya untuk anti intimidasi anti bully dan penghargaan ya penghargaan daily post of light dari dari yayasan nah dari yayasan George W. Bush semua penghargaan dan penghormatan itu akan jauh lebih akan jauh lebih berarti jika saya bisa menyampaikan rating itu rating ketangan jutaan anak tanpa biaya apapun katanya ya rencana saya my plan rencana saya adalah menyampaikan rating ketangan setiap remaja ya setiap remaja tanpa biaya apapun saya bekerja untuk membuat rating dalam berbagai bahasa bahasa internasional ya untuk mobile untuk apa namanya untuk hp ya untuk mobile ini hp dan komputer desktop di seluruh dunia nah itulah terjemahan dari tugas kita di halaman 70 ya 70 berapa ini 73 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman sampai jumpa